besok baru kita masuk ke satu-satunya asma'ul mar asma'ul marfu'at isim-isim yang marfu'at kita sekarang kerangkanya aja, besok kita bahas satu per satu siapa mau baca dulu? nanti kita kerangkakan halam kelima nanti pekan depan baru kita masuk babul fa'il kita satu-satunya lagi sub-nya nanti, sekarang masuk kepada babnya dulu baru sub-babnya pekan depan maksudnya lah na'ibul fa'il namanya na'ibul fa'il asma'ul marfu'at in'an wa'afu'at in'an wa'afu'at sekarang kita bikin kerangkanya dulu al-asma'ul marfu'at ada berapa tu? juh asma'ul marfu'at ini asma'ul marfu'at pertama pertama dia adalah fa'il fa'il kedua adalah na'ibul fa'il nanti pekan depan kita bahas sub-bab sub-babnya ini bab garis-basannya dulu na'ibul fa'il na'ibul fa'il na'ibul fa'il kemudian al-mub tak ada kemudian al-khabaruh kemudian isim kana khabar in'na kemudian disini yang terus namanya tawabia namanya at-tawa bi'a tawabia tawabia kita ada empat pertama an-na'atu an-na'at an-na'atu mu'al-atfu tof kemudian at-tawqi aw-tawqid al-badal ini gambarannya jadi yang besok kita pelajari bab asma ulmar nanti kita bahas sub-babnya fa'ilnya apa apa contoh fa'il na'ibul fa'il al-mubtada al-khabar isim kana khabar khabar in inna dan saudara saudaranya kemudian at-tawa bi'a itu tawabia dari an-na'at al-atauf atau ke dan al-badal kemudian di bawahnya pak mana sih at-tawabi 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 iya pak sama pak at-tawabi itu terdiri dari at-tawabi itu namanya kemudian at-taw kemudian at-tawkit kemudian namanya al-badal jadi yang empat itu disebut at-tawabi iya jadi dia mengikuti nanti kalau posisinya di posisi rofa' dia juga nanti mengikuti misalnya muhammadun jamilun iya kan makanya jamilun jadi rofa' karena dia na'at dari muham muhammadun atau dia mutadak khabar juga atau jadikan isim sifat juga anak itu al-akfu atau atau kit kemudian al-badal badal itu pengganti nanti badal ada lagi pembagian-pembagiannya ini sudah mulai banyak apa al-mubtada'u bisa muhammadun jamilun itu bisa dijadikan dia muhtadak dan khabar misalnya ro'ay itu rojulan jamilan itu na'at jamilannya sebagai na'at dan nanti makin kesininya makin banyak pembagiannya ini nanti fa'il itu ada pembagiannya dua lohir sama mutmar na'ibul fa'il nanti ada muhtadak tapi yang di al-jurum ya nanti muhtadaknya muhtadak yang biasa nanti kita pelajari kemata wabik ini nanti na'at ada lagi pembagian na'at ada lagi atof ada lagi tauqid ada lagi tauqid ada dua lafzi dan maknawi badal nanti ada lagi badal istimal badal kul min bad kul ini yang paling repot nanti di tawabik itu harus konsentrasi kita karena dia tawabik ini dia setelahnya itu dia akan ikuti sebelumnya kalau dia babul marfu'at kalau dia bab marfu'at itu ada berapa misalnya kan kan sebelumnya sudah disampaikan nahhu itu yang dibahas marfu'at mensubat majru majurrat marfu'at ada tujuh nanti mensubat ada sekitar 11-12 kemudian majurrat ada tiga nanti kan ya majurur ada isi majurur mudafun ilai atau kemudian ada tawabia sekarang kita sudah mulai masuk kepada inti-intinya lagi insyaallah belajar kita kitab yang tipis-tipis saja sabar kita belajar nahmu ini gak bisa ekstra kalau ada orang bilang 30 jam bisa baca kitab gundul wes itu mustahil 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 sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa